selamat menikmati selamat menikmati zuhud dan tawakal oke untuk pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi akhlak tercelah kepada diri sendiri nah untuk kesempatan kali ini zuhud dan tawakal merupakan bagian dari materi akhlak terpuji kepada diri sendiri semoga nanti Allah akan memberikan kita sifat dan juga sikap dari akhlak terpuji ini untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari oke next oke nah seperti yang kemudian pernah kita bahas bersama bahwa akhlak yang baik tentunya itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita yaitu agama Islamaka kita berharap Allah memberikan kepada kita akhlakul karimah oke next nah yang indah itu adalah akhlak ya kita berharap Allah memberikan keindahan ya tidak hanya pada kemudian tampilan fisik yang kemudian sudah Allah ciptakan untuk kita tetapi kita berharap kita diberikan keindahan akhlak yaitu keindahan yang berasal dari hati kita oke amah nah pada kesempatan kali ini ya kita akan belajar tentang zuhud dan tawakal ya agar apa kita membiasakan perilaku terbuci zuhud dan tawakal pada diri kita kemudian kalian semua nanti akan mengerti apa itu zuhud apa itu tawakal dan juga menampilkan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari dan juga membiasakan perilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan kita sehari-hari oke next nah oke ya zuhud tawakal bagaimana nanti setelah kita belajar pengertiannya teorinya ya kita bisa mencontoh sikap zuhud dan tawakal yang sudah dilakukan oleh rasulullah dengan para sahabat dan membiasakan sikap tadi dalam kehidupan kita sehari-hari oke nah yang pertama kita akan belajar bersama-sama ya tentang zuhud ya oke amah oke nah bila kita amati kehidupan di sekitar kita kita akan dapat melihat bahwa ada banyak sekali kondisi yang kemudian Allah berikan kepada kita manusia ya ada yang diberikan kondisi kelebihan harta atau yang kemudian biasa disebut dengan kaya ada juga yang kemudian diberikan kesempitan riski ya orang kemudian menyebutnya biasanya dengan kata miskin ya di dalam diri kita sendiri suatu saat pun kita juga akan mengalami sebuah kesuksesan ya karena kita mampu menyelesaikan sesuatu dengan baik ya tetapi ada kalanya kita juga mengalami kegagalan ya oke amah di dalam ajaran islam diajarkan bagaimana kemudian kita harus membawa diri menyikapi kehidupan kita di dunia ini dengan berbagai ketika kita diberikan amanah harta ya kelebihan harta dengan kesenangan harta nah tetapi kita juga kemudian diajari dengan tepat bagaimana kemudian kita harus menyikapi kondisi saat kita diberikan kesuksesan maupun juga saat kemudian kondisi kita gagal ya kaya miskin sukses dan juga gagal semuanya dapat menjadi bermakna apabila kita bisa menerapkan sikap zuhud dan juga tawakal di dalam kehidupan kita oke next sebaliknya orang menjadi kaya miskin sukses maupun gagal akan berakibat negatif jika dia kemudian salah dalam menyikapi apa yang memang sudah Allah berikan kepada diri kita untuk itu insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar bersama-sama dengan penuh semangat semoga Allah memberikan kita hikmah memberikan kita pemahaman dan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengaplikasikan apa yang kemudian akan kita pelajari pada kesempatan kali ini oke next nah zuhud kita akan bersama-sama belajar tentang zuhud zuhud apa pengertiannya next amah zuhud adalah merupakan salah satu akhlak mulia yang diajarkan oleh islam zuhud mengandung arti melepaskan diri dari keterikatan kita kepada dunia atau melepaskan diri dari diperbudak oleh dunia next dengan demikian zuhud bukan berarti melepaskan diri terhadap kebutuhan dunia karena hidup tidak akan dapat dipisahkan dengan kebutuhan karena kita ketika hidup di dunia ini ibarat ladang saat ini kita sedang menanam segala macam bentuk amal-amal kebaikan yang nanti suatu ketika kita akan memanenya nanti di akhirat kelak maka di kehidupan dunia ini harus kita optimalkan harus kita maksimalkan kita harus banyak menanam amal-amal kebaikan yang itu nanti menjadi bekal untuk kehidupan kita yang sesungguhnya di akhirat nanti tidak ada orang yang hidup tanpa membutuhkan sesuatu namun janganlah menganggap bahwa dunia ini adalah segala galanya sehingga kita lupa dengan akhirat kita karena kehidupan kita di akhirat nanti sesungguhnya jauh lebih panjang daripada dengan kehidupan kita di dunia ini satu hari di akhirat itu setara atau senilai dengan seribu tahun kehidupan kita di dunia ini maka sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini sangatlah singkat dibandingkan dengan kehidupan kita nanti yang sesungguhnya di akhirat kelah kebalikan dari sifat zuhud adalah sikat atau sifat materialistis orang yang mempunyai sifat ini menganggap bahwa dunia dan harta adalah segala galanya kalau kecintaannya terhadap dunia semakin menjadi-jadi dan juga tidak terkendali maka dia dapat melupakan Allah subhanahu wa ta'ala dan melupakan kehidupan akhirat oke next kalau di beberapa waktu yang lalu di zaman putiti pernah ada sebuah lagu cewek matri semoga saja disini tidak ada anak-anak baik itu ikhwan maupun akhwat tidak ada di antara kalian tidak ada di antara kita semua yang kemudian menjadi orang yang materialistis oke yang berikutnya orang yang zuhud disebut dengan zahid sikap zuhud menjadi penting untuk dimiliki oleh setiap orang muslim karena syaitan selalu membisikkan agar semakin banyak yang didapat oleh manusia maka semakin banyak pula keinginannya terhadap yang lain syaitan menghendaki agar kita manusia menjadi makhluk yang materialistis serakah atau tamak sudah memiliki satu ingin dua setelah punya dua ingin empat setelah punya empat ingin delapan dan juga seterusnya contoh kecil bagi kita kemudian mungkin yang putri yang ahwat anak-anak biasanya kerudung kita sudah punya banyak bahkan tapi ketika ada temannya pakai kerudung yang baru kita pingin atau kemudian dengan gamis pakaian kita masih punya pakaian yang banyak tetapi ketika ada teman kita melihat dengan model yang baru atau brand yang baru kita biasanya kepingin maka nanti kita akan belajar bagaimana kita harusnya kemudian memanage sikap atau sifat yang kemudian kita menginginkan pengen selalu selalu pengen selalu pengen sudah punya ini kita masih tetap kemudian pengen yang lain-lainnya oke next kebanyakan orang karena terdorong nafsu syaitan maka kehidupannya hanya disibukan untuk mencari kepuasan dunia saja dari hari ke hari bulan ke bulan dan seterusnya dari tahun ke tahun sehingga hampir tidak ada lagi waktu yang kemudian digunakannya untuk mengingat Allah SWT di dalam dirinya contoh mohon maaf banyak sekali saudara-saudara kita yang disana di luar sana karena kesibukannya mengejar dunia bahkan mereka melupakan diri mereka sendiri melupakan sholat mereka dan juga kewajiban-kewajiban lain sebagai seorang muslim bahkan terkadang banyak orang menjadi lupa terhadap dirinya sendiri karena mengejar dan mencari kebutuhan hidup dan mendewakan harta atau materi orang seperti ini sudah terjebak dengan pola kehidupan yang materialistis semoga Allah menghindarkan kita dari kondisi kehidupan seperti ini hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata seseorang telah mendatangi Nabi S.A.W. seraya berkata Wahai Rasulullah tunjukkan kepadaku amalan yang sekiranya aku mengerjakannya maka Allah dan manusia mencintaiku lalu Rasulullah S.A.W. bersabda zuhudlah kamu pada dunia niscaya Allah akan mencintaimu dan zuhudlah pada apa yang dimiliki oleh manusia niscaya mereka akan mencintaimu hadis riwayat Ibnu Majah hadis ini cukup pendek silahkan nanti kalian bisa mulai kemudian menghafal hadis ini hadis ini adalah salah satu hadis di Arba'in Anawawiyah pendek matanya nanti coba dihafal bersama-sama idzhad idzhad fid dunia yuhibukallah wajhad fima'indanas yuhibukannas jadi ketika kita ingin dicintai oleh Allah maupun dicintai oleh makhluk maka zuhud ini menjadi salah satu sifat dan juga sikap yang kemudian sebaiknya kita miliki oke next ada hadis lain yaitu orang beriman makan dengan satu usus sedangkan orang kafir makan dalam tujuh usus hadis riwayat bukhari dan muslim apa maksudnya bu masa orang kafir ususnya banyak bukan juga oke kita akan lihat apa kemudian makna dari hadis ini next maksudnya orang kafir itu mempunyai tujuh usus perut sebagai sindiran bahwa mereka adalah orang-orang yang rakus dengan demikian zuhud bukan berarti tidak butuh dunia tetapi lebih menekankan kepada hasrat menjauhkan diri dari kesenangan dunia untuk mencapai kesenangan akhirat jadi apa-apa yang kemudian kita miliki di dunia ini itu kita jadikan sebagai sarana atau wasilah bagaimana kita mendapatkan kebaikan nanti di akhirat kelah oke next kalaupun mendapatkan karunia riski yang berlimpah semuanya dijadikan sarana atau bekal untuk beribadah berderma bersedekah zakat membahagiakan keluarga berbagi dengan orang lain dan tujuan-tujuan mulia yang lainnya zuhud bukan berarti harus hidup miskin orang yang berkecukupan bahkan orang kaya sekalipun juga tetap bisa menerapkan zuhud ini dalam kehidupannya oke next orang kaya dapat menerapkan zuhud dengan meyakini bahwa harta yang dimiliki merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dipergunakan untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala tidak untuk berfoya-foya tidak digunakan hanya untuk sekedar memuaskan kepentingan diri pribadinya sendiri di luar sana mohon maaf anak-anak ada orang-orang yang diberikan kelebihan riski tetapi dia sibuk hanya untuk sekedar memuaskan hawa nafsunya sendiri pokoknya aku senang dengan diriku tidak mau berbagi dengan yang lainnya oke next nah demikian pula orang yang hidup kekurangan juga dapat menerapkan zuhud dengan meyakini bahwa seberapapun riski yang didapat semua itu merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus disyukuri dan juga dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya oke next orang yang zuhud meyakini bahwa kebahagiaan di akhirat jauh lebih berarti dan abadi bila dibandingkan dengan kemerlap dunia yang hanya sementara ya tadi anak-anak kehidupan kita di dunia ini tidak seberapa sangat singkat sekali ya kita tidak tahu usia kita sampai kapan semoga kita diberikan kesempatan untuk memiliki bekal yang maksimal untuk menuju kehidupan kita yang jauh lebih abadi di akhirat nanti jadi menjadi keliru jika zuhud difahami sebagai sikap hidup dengan membenci dunia menyingkirkan harta mengasingkan diri dari keramean dan tinggal di daerah terpencil atau mikrob-mikrob masjid hanya sambil bertasbih dan bertahlil saja sementara kewajiban-kewajiban yang lainnya salah satu contohnya adalah menafkahi keluarga terabaikan jadi kita tidak boleh kemudian berlari meninggalkan kehidupan kita realita kehidupan kita yang sesungguhnya di dunia ini kemudian menyendiri tetapi bagaimana kemudian apapun peran yang kemudian Allah berikan kepada kita kita coba maksimalkan semaksimal mungkin dalam rangka untuk mencari dan untuk berbekal untuk kehidupan kita yang lebih abadi di akhirat nanti oke next ajaran Islam sebagai satu agama yang nilai-nilai ajarannya adalah akhlak atau moral tidak membenarkan kehidupan seseorang yang hanya terpaku kepada materi dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat oleh karena itu kita diajarkan untuk mencari harta di dunia ini dengan cara-cara yang halal agar mendapatkan ridho dari Allah SWT kita diajarkan untuk selamat dan bahagia di dunia dan sekaligus juga selamat dan juga bahagia di akhirat sebagaimana doa yang kemudian sangat mudah sekali dan pasti sudah sering kalian hafalkan gitu ya doa kalau istilahnya doa sapu jagad gitu ya anak-anak apa doanya robbana atina fid dunya hasanah wafil khiruti hasanah wakina ada banar ya oke masya Allah ya masya Allah kita semua sudah hafal doa itu dan semoga kita bisa senantiasa mengamalkan doa itu sehingga Allah benar-benar memberikan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat nanti kita kelak ya oke next Allah menegaskan hal tersebut di dalam firmannya di surat Al-Qasas ayat yang ke-77 yang artinya dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu sebagian negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan kehidupan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu serta janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi Allah benar-benar tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan oke next apa manfaat zuhud dalam hal harta dan juga materi maka terdapat orang yang tergolong kaya dan ada pula yang miskin nanti kita akan bersama-sama belajar bagaimana seharusnya kemudian menyikapi ketika Allah memberikan kita kelebihan dan bagaimana ketika kemudian Allah memberikan kesempitan rezeki pada kita sikap zuhud tidak hanya dapat diterapkan seseorang yang miskin saja atau diterapkan oleh orang yang kaya saja tetapi oke next sifat zuhud ini dapat diterapkan oleh setiap muslim baik dia dalam keadaan kaya maupun keadaan miskin orang yang zuhud akan selalu berdampak positif dalam dirinya dalam keadaan apapun saat diberikan kelebihan harta ataupun saat kemudian diberikan kesempitan harta dia kemudian akan senantiasa memiliki sikap yang positif oke next nah kita kita akan bersama-sama melihat bagaimana orang yang zuhud ketika kemudian dia dalam keadaan kaya yang pertama dia akan tetap ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu bersyukur karena dia meyakini bahwa karunia kekayaan itu semata-mata pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Bu Titi ingat kisah yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Kim Nasdiar atau yang kemudian lebih familiar disebut dengan A.A. Gim beliau menyatakan bahwa ibarat tukang parkir anak-anak ketika kemudian ada orang menitipkan motor menitipkan mobil kepada tukang parkir ketika sudah selesai urusannya maka kemudian apa yang akan dilakukan orang yang menitipkan tadi pasti akan mengambil motor dan juga mobilnya nah sebagai tukang parkir kira-kira gimana anak-anak kalau kemudian saat orang yang memiliki motor orang yang saat memiliki mobil itu ingin meminta kembali motor atau mobil yang kemudian diparkir tadi tidak mungkin kan tukang parkir tadi mengatakan jangan diambil biar itu tetap di situ saja sama begitu pula kita semua yang ada di dunia ini sesungguhnya adalah ibarat tukang parkir yang kemudian dititipi oleh Allah rezeki dititipi oleh Allah kemudian kekayaan bagi orang-orang yang kemudian zuhud dia akan senantiasa memahami bahwa semua itu adalah titipan semata-mata jadi sangat mudah bagi Allah untuk memberikan tapi sangat mudah juga bagi Allah kemudian untuk mengambil kembali apa yang memang Allah titipkan kepadanya kemudian yang kedua menjadi orang yang dermawan dan rajin berbagi kepada orang lain yang kekurangan karena tadi dia menyadari bahwa itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala bukan milik dirinya sendiri yang ketiga tidak merasa sombong karena harta yang dimiliki semata-mata adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak layak untuk dijadikan alasan sombong karena sesungguhnya semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala ya mohon maaf di beberapa tempat di luar sana gitu ya ada orang-orang yang kemudian dititipi kelebihan rizki oleh Allah dia kemudian merendahkan orang-orang yang tidak memiliki rizki kecukupan sehingga kemudian dia membeda-bedakan kelas sosialnya dia hanya mau bergaul dia hanya mau berinteraksi dengan orang-orang yang kaya saja yang memiliki level kekayaan yang sama na'udhu bilahi min dalik berikutnya orang yang zuhud ketika kemudian dia dalam kondisi miskin atau diberikan kesempitan rizki apa yang kemudian akan dilakukan olehnya yang pertama dia akan tetap menjadi sabar karena meyakini bahwa walaupun hartanya sedikit itulah karunia Allah yang harus disyukuri kemudian yang kedua tidak ingin menjadi peminta-minta dan tetap berusaha mencari rizki yang halal jadi beberapa waktu yang lalu anak-anak ada sebuah penelitian di kota-kota besar orang-orang peminta-minta di sana itu ternyata mereka terorganisir dan setelah diterusuri apa yang kemudian terjadi mereka di belakang layar mereka ternyata memiliki rumah yang megah dan sebagainya karena memang sesungguhnya meminta-minta di dalam Islam itu adalah salah satu perbuatan yang tercelah maka daripada kita meminta-minta kepada makhluk kita silahkan kalian kita semuanya kita boleh meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala butiti berikan satu amalan yang kemudian ketika kita merasa riski kita sedang disempitkan oleh Allah kita bisa meminta kepada Allah dengan menyebut asmanya yang sudah kalian hafal yaitu asma ul husna apa anak-anak ya Allah ya rozak ya Allah hafalnya mungkin kita awali terlebih dahulu dengan ya Allah ya fatah ya Allah yang maha membukakan riski ya Allah ya fatah ya Allah ya rozak ya Allah engkau yang maha memberikan riski ya Allah ya fatah ya rozak ya wasi ya engkau ya zat yang maha kemudian apa meluaskan riski ditambah lagi ya Allah ya ghani engkau ya zat yang maha kaya ya Allah ya mugni engkau yang maha mengayakan jadi ketika dirangkum doanya adalah ya Allah ya fatah ya rozak ya wasi ya ghani ya mugni ya silahkan kalian boleh meminta kepada Allah apa saja termasuk riski tadi dengan menyebut asmanya semoga di gir tadi bisa senantiasa kalian ucapkan gitu ya atau bisa kalian ajarkan kepada orang tua kalian ya ketika kemudian merasa bahwa riskinya sedang disempitkan maka nanti Allah yang akan membuka membukakan pintu riski ya akan memberikan keluasan riski dan juga akan memberikan kekayaan kepada siapa saja yang meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala oke yang berikutnya orang yang zuhud ketika dalam keadaan miskin tidak merasa rendah diri karena dengan usaha yang sungguh-sungguh maka bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan merubah nasibnya di hari esok menjadi lebih baik ya oke kalau kalian yang suka membaca buku ataupun pernah melihat film ya tujuh menara ya disana yang selalu terkenal ya yang disampaikan adalah menjada wajada barang siapa yang kemudian bersungguh-sungguh pasti kemudian Allah akan memberikan hasil dari kesungguhan yang kemudian dilakukannya oke pun sekarang anak-anakku yang dirahmati Allah ketika kalian ya saat ini dalam proses pembelajaran daring ya kalian diberikan jajat oleh orang tua kalian ya ada sebagian yang kemudian karena keterbatasan kondisi ekonomi keluarga hanya kemudian difasilitasi ya dengan punya kakak atau kemudian dibelikan yang second dan sebagainya ya tetapi ada yang kemudian diberikan keluasan riski diberikan yang baru bagus dan sebagainya tetapi tadi bagi yang kemudian dalam kondisi yang kemudian sudah diberikan seperti itu maka apa yang kemudian harus dilakukan disyukuri bagi yang tadi diberikan baru ya kalian tidak boleh menjadi sombong karena semua itu hanyalah titipan ya digunakanlah sebaik-baiknya jangan sampai apa yang sudah Allah berikan kepada kalian nanti akan dicabut ya karena kalian tidak menggunakannya dalam kebaikan pun begitu sepulah sebaliknya yang tadi diberikan pinjaman ya meminjam punya kakak ataupun kemudian memiliki baru yang second enggak apa-apa kalian harus bersyukur gitu ya bahwa Allah masih bisa memudahkan kalian difasilitasi jangan sampai misalnya apa yang sudah diberikan oleh orang tua kalian kalian meminta jauh yang lebih ya dibandingkan dengan apa yang sudah diberikan kepada kalian tadi ya maka kalian akan menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur karena apapun itu ya itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala oke next nah sebaliknya orang yang materialistis akan selalu berdampak negatif atau buruk baik dalam keadaan kaya ataupun miskin ya oke next nah orang yang materialistis ya ketika dalam keadaan kaya yang pertama dia akan lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirat karena dia sudah silau dengan kemerlap harta menjadi orang yang suka berfoya-foya dan menghambur-hamburkan hartanya dia lupa bahwa di sekelilingnya masih banyak orang yang perlu dibantu merasa sombong karena merasa dirinya sebagai orang yang paling berhasil dan menganggap rendah orang lain yang hartanya sedikit ya oke next orang yang materialistis dalam keadaan miskin apa yang kemudian akan terjadi pada dirinya yang pertama menjadi orang yang putus asa bahkan bisa terjadi dia menjual agama dan keyakinannya ketika ada yang menawarkan harta namun harus berpindah keyakinan dan fenomen ini sangat banyak sekali anak-anak ya di sekitar kita mereka menjual harga dirinya menjual keyakinannya hanya demi mengejar harta ya oke semoga Allah memberikan kita kekuatan keimanan sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan tadi ya tarikan hawa napsu kemudian yang berikutnya tidak lagi peduli bagaimana cara mendapat harta walaupun harus dengan cara yang tidak terpuji ya itu tadi ya menjadi peminta-minta atau dengan cara yang haram ya mencuri merampok korupsi dan juga hal-hal yang lainnya kemudian yang berikutnya merasa rendah diri karena menganggap yang bisa menjadikan dia percaya diri hanyalah kalau dia kaya ya oke itu orang yang materialistis ketika kemudian dia dalam kondisi miskin semoga Allah semoga Allah menjauhkan kita dari sikap yang seperti ini ya oke next ya oke nah ini anak-anakku yang dirahmati Allah ya kita berharap bahwa dunia ada di tangan kita kita harus menggenggam dunia ya dunia tidak kita letakkan di hati kita nah kalau dulu Butiti di pesantren Butiti ya ada satu apa kata-kata yang kemudian senantiasa menjadi motivasi kita dunia di tangan kami akhirat di hati kami ya Masya Allah ya semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kemudian bisa maksimal ya di dalam dunia ini mengumpulkan banyak amal-amal kebaikan sehingga nanti akan kita panen di akhirat kelah oke anak-anak yang dirahmati Allah ya disini juga beberapa waktu yang lalu ketika kemudian Butiti Zoom ya kita sempat berdiskusi ya dengan teman-teman kalian ya salah satu poinnya adalah kita harus belajar ya kemudian memanage diri kita antara itu kebutuhan apakah kemudian itu hanya sekedar kemauan atau keinginan ya kalau kita hanya menuruti keinginan kalau kita hanya menuruti kemauan semua yang ada di dunia ini dengan segala keindahannya kita pasti pingin gitu ya tadi misalnya kita sudah punya kerudung banyak gitu ya ketika kemudian ada kerudung lagi yang cantik kita pasti pingin ya tetapi ketika tadi kita memahami kira-kira aku butuh tidak ya kira-kira aku masih cukup dengan kerudung yang lama atau kemudian memang harus beli pun juga demikian dengan gamis kita gitu ya kira-kira bajuku itu masih cukup atau tidak atau kira-kira memang itu kebutuhan kita nah silahkan kemudian nanti kalian belajar memanage apakah ini kebutuhan ya kalau memang itu kebutuhan silahkan bisa beli ya tetapi ketika itu hanya sekedar sebatas keinginan ya atau hanya kemauan saja ya maka silahkan coba dirim ya uang yang kemudian kalian miliki bisa kalian tabung ya atau kalian gunakan untuk kebutuhan yang lainnya ya Masya Allah gitu anak-anak yang diremati Allah saat pandemi ini ya Masya Allah Butiti kemarin belajar dari salah satu kakak kelas kalian ya ketika Butiti tanya apa yang kemudian dilakukannya dia kemudian berlatih entrepreneur ya dia mengatakan seneng bu karena ketika kemudian aku memiliki uang aku bisa bersedekah lebih banyak kepada orang lain ya Masya Allah ya oke semoga itu hikmah yang bisa kita dapatkan oke next yang berikutnya kita akan belajar tentang apa itu tawakal ya oke nah pengertian tawakal ya tawakal artinya adalah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hasil usaha kita setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa ya misalnya dalam menghadapi ulangan ya besok kalian akan menghadapi PTS silahkan disiapkan dengan sebaik-baik mungkin sesungguh-sungguhnya ya sehingga kemudian nanti saatnya kalian bisa mengerjakan soal dengan sebaik-baiknya nah setelah itu baru kemudian pasrah menyerahkan keputusan atau hasil usaha kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi bukan belum berusaha belum berikhtiar belum belajar tiba-tiba sudah aku pasrah hasilnya ya bukan begitu ya oke contoh lain adalah setelah seseorang itu kemudian berikhtiar sungguh-sungguh untuk menjemput riski ya maka berapapun hasilnya itu kemudian nanti yang diberikan atau didapat itu kemudian diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tadi apa zat yang maha pemberi riski zat yang maha pemurah dan juga maha kaya oke next jadi tawakal harus disertai dengan usaha yang serius ya kalau dulu di zaman Rasulullah s.a.w. gitu ya anak-anak ini adalah kisah yang sangat familiar gitu ya ada sahabat yang kemudian hendak meninggalkan untanya begitu saja ya kemudian ditanya oleh Rasulullah s.a.w. mengapa engkau membiarkan untamu tanpa ikatan ya apakah tidak khawatir kalau unta itu pergi begitu saja ya maka kemudian sahabat itu tadi menjawab saya bertawakal kepada Allah s.w.t ya tetapi penerapan tawakal yang dilakukan oleh sahabat tadi ternyata tidak diberankan oleh Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. mengajarkan agar dia berusaha terlebih dahulu mengikat untai terlebih dahulu baru kemudian setelah itu berserah diri kepada Allah s.w.t kalau sudah diikat ya bagaimana ikhtiar untuk mengikatnya kemudian ketikapun itu nanti masih hilang atau lepas maka hal itu sudah menjadi kehendak dari Allah s.w.t ya oke next nah kepribadian tawakal ini merupakan salah satu akhlak yang terpuji karena dengan sikap tawakal merupakan awal yang baik ya seandainya hasil yang diperoleh itu tidak memuaskan maka dapat diterima dengan lapang dada dan juga penuh kesabaran sebaliknya jika hasil yang diterima sangat memuaskan maka kita tidak merasa sombong dan juga angkuh karena hal itu semata-mata adalah karunia dari Allah s.w.t ingat manusia hanya berkewajiban berusaha sedangkan keputusan sepenuhnya di tangan Allah s.w.t yang memiliki sifat wajib maha berkehendak dan juga maha kuasa dan juga ingat anak-anak yang pernah kita hafalkan bersama di saat bulan Ramadan gitu ya di surat Al-Hadid gitu ya jadi nanti silahkan dibuka kembali apa yang sudah kalian hafal ya ketika kemudian kita diberikan kebaikan kita kemudian bersyukur kita tidak boleh kemudian bergembira berlebihan tetapi sebaliknya ketika kemudian ada sesuatu yang luput dari kita semua itu juga sudah menjadi takdir dari Allah agar kita tidak bersedih berkepanjangan ya oke next ya oke di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-11 yang artinya hai orang-orang yang beriman ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat maka Allah menahan tangan mereka dari kamu dan bertakwalah kepada Allah dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mu'min itu harus bertawakal harus menyerahkan diri kita semuanya oke next nah apa manfaat tawakal yang bisa kita peroleh orang yang menyertakan tawakal dalam setiap tindakan dan usahanya maka akan selalu berakibat positif dampak positif tidak hanya ketika usaha itu berhasil ya tetapi ketika kemudian gagal pun akan memiliki sikap yang positif menghadapinya yang pertama kalau usaha seseorang sukses maka orang yang tawakal meyakini bahwa kesuksesan itu merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus disyukuri dan tidak perlu menjadi tinggi hati atau sombong kemudian yang kedua kalau usahanya tidak sukses atau gagal orang yang tawakal tidak berputus asa dan tetap berusaha bahkan dia melakukan introspeksi diri mengapa usahanya tersebut belum berhasil apakah ada sesuatu yang kurang atau kemudian yang lainnya orang yang tawakal tetap meyakini bahwa kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda oke next nah hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya diriwayatkan oleh anas radiyallahu anhu katanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda anak adam menjadi semakin tua tetapi ada dua perkara daripadanya yang akan menjadikannya semakin mudah yaitu tamak atau rakus kepada harta dan tamak kepada umur hadis riwayat bukhari dan muslim maksudnya disini adalah setiap kita pasti menginginkan harta siapa sih yang tidak kemudian menginginkan harta duniawi dan juga setiap kita pasti menginginkan Allah itu memberikan usia atau umur yang panjang ini adalah maksud dari hadis ini oke next tawakkaltu'alallah dan setelah kamu berusaha dan berazam maka bertawakallah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala next usaha tanpa doa itu adalah karakter orang yang sombong dan doa tanpa usaha itu ibarat nih gaudisi yang bolong semoga kita ingat kata-kata ini oke next tawakal adalah kunci kesuksesan kita next lagi with Allah your potential is endless dengan Allah potensimu menjadi tidak terbatas la haula wala kuwata illa billah jadi tidak ada daya tidak ada upaya tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena hanya Allah lah yang kemudian bisa membantu kita menolong kita memberikan kekuatan kepada kita oke next nah yakinlah ketika tidak ada satu pun jalan keluar doa mengubah segalanya jadi doa adalah salah satu usaha kita atau wasilah kita untuk menembus pintu-pintu langit yang tidak bisa kita tembus dengan upaya manusiawi upaya lahir riah kita oke anak-anak yang dirahmati Allah mungkin itu saja yang bisa Bu Titi sampaikan pada kesempatan kali ini pada materi zuhud dan tawakal insya Allah di materi berikutnya materi tawakal juga akan kita bahas lagi bersama dengan akhlak terpuji yang lainnya itu saja yang bisa Bu Titi sampaikan mohon maaf Bu Titi akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati